Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Atik Maria Bonsai Masih bersama Mbak Atik Maria menyebar rekan tani bonsai Kali ini mengajak rekan tani ya ini Untuk bagaimana belajar sama-sama mengenai Membuat bahan bonsai penjing atau panorama Menggunakan bahan santigi hasil semai biji Yang sudah berusia sekitar 2 tahun Kita coba untuk menaikkan di batu Bagaimana prosesnya Yuk kita simak selengkapnya di channel Atik Maria Bonsai Nah halo rekan tani bonsai Dimanapun anda berada mudah-mudahan dalam keadaan sehat Dan tetap berkarya selalu Nah kita awali kita menyiapkan dulu tentunya Dengan bahan karang ya Batu karang Karang yang saya pakai adalah karang gunung Kemudian saya coba rekatkan dengan pot ceper ya Ini tidak besar juga untuk ukuran potnya Kemudian kita berikan media tanam Media tanam tentunya kita sesuaikan dengan bahan yang kita pakai Karena kita saat ini menggunakan bahan santigi Alangkala lebih baiknya kita menggunakan pasir remalang langsung Dan kita akan coba untuk menempatkan di celah-celah batu ini nanti Bahan-bahan santigi ya Yang seperti ini tentunya Salah satunya yang akan saya coba untuk letakkan di batu karang Nah ini adalah bahan kedua yang nanti kita coba taruh di bagian puncak atau yang pertama ya Kita coba nanti mudah-mudahan bisa dalam keadaan baik Kita menggunakan bahan yang tentunya harus kita pastikan dalam keadaan sehat Kita cuci akar Seperti ini Cukup resiko ya untuk rekan tani bonsai Barangkali ada rekan tani bonsai yang belum pernah atau masih takut dalam melakukan proses ini Saya sarankan untuk tidak terlalu banyak mengurangi media Apalagi mencuci akar atau mengurangi akar hingga se-extrem ini ya Tentunya harus sudah mengetahui bagaimana penanganan dan karakteristik dari bahan santigi sendiri Nah bisa juga dengan menggunakan bahan lain Tetapi saat ini kita menggunakan ke bahan santigi ya Kita coba taruh di atas Tentunya kita harus dengan menata akar Kita taruh di celah-celah bebatuan Kemudian nanti prosesnya bagaimana Supaya akar bisa turun Sambil kita simak Rakan tani bonsai Saya harapkan untuk subscribe juga di channel ini yang baru bergabung Jangan lupa untuk ditekan loncengnya juga Supaya rakan tani bonsai Bisa selalu mengikuti update terbaru Video-video yang coba saya bagikan Tentunya bertemakan tentang bonsai Baik dari inspirasi bonsai Kemudian perawatan Program dan lain sebagainya Nah sambil kita melakukan proses bagaimana Memasukkan akar Di celah-celah bebatuan ini Kita mulai untuk menanam Bahan yang pertama Kemudian ada proses untuk mengikat Ini adalah sementara Hingga nanti Kita bisa benar-benar mendapatkan akar yang Merekat pada batu karang Kita menggunakan Sengaja tali rafia ya Bukan Kawat nantinya Supaya apa Kalau kita proses dalam cek pertama kali Seperti itu kita bisa potong nanti Jadi kita bisa pastikan akar juga Sudah merekat dan memilih Akar yang memang sesuai Letaknya tumbuh sesuai yang kita harapkan Kita coba untuk sedikit menata Atau mengurangi ranting Dan percabangan yang dirasa memang tidak diperlukan Mengingat karena kondisinya ini Kita tadi melakukan cuci akar ya Membersihkan akar dari media tanam Haruslah banyak sekali tentunya Daun dan ranting yang Maksud saya kita potong ya Karena memang Santigi dimana akar dikurangi Semisal persentase sekian Atas pun harus kita sesuaikan dengan persentase yang sama Jadi Ini sekedar kita mendapatkan dulu Awal adalah Bagaimana bahan ini bisa hidup Karena kita Jangan asekan untuk mengurangi Banyak ranting yang tidak diperlukan Jadi nanti kita harapkan Dengan Kondisi yang subur Pastilah kita akan mendapatkan Kembali nanti Ukuran dan ranting-ranting Yang akan segera Bisa kita wiring Menjadi Bentuk yang kita inginkan Jadi jangan ragu untuk mengurangi Tentunya Di Dahan atau Ranting yang kita harapkan Kita wajib menyisakan daun Ya Yang penting kita mendapatkan Bahan ini hidup dulu Untuk masalah bentuk kita nanti bisa menyusul Di kemudian hari Setelah bahan ini Memang benar-benar dikatakan Hidup dan subur Oke kita sambung dengan Bahan kedua Dan coba saya letakkan Agak lebih Di bawah Dari bahan yang semula Ya Ini juga sama Menggunakan bahan Santigi Yang semula saya semai Dari biji Sekitar beberapa tahun lalu Nah Karena keterbatasan media Jadi bahan ini Memang terhitung Kurang Kurang cepat besar ya Seandainya ini saya Ground Langsung di tanah Atau di media pasir tentunya Akan jauh ukurannya Lebih besar dari saat ini Tetapi tidak apa-apa Kita coba untuk Membuatnya Menjadi Penjing atau on the rock Ya Sekedar kita Mendapatkan Bahan ini Nanti dalam kondisi hidup Mudah-mudahan juga nanti Kita bisa melihat update Terbaru kondisi yang Mungkin saja nanti Sekaligus dengan proses Pengawatan Atau wiring Lebih lanjut lagi Karena saat ini Kita hanya melakukan Sementara Karena kita hanya Ingin mendapatkan Bahan ini Hidup Jadi kita Harus Jangan segan Untuk mengurangi Banyak Dari ranting Dan daun Yang Dirasa nanti Justru malah Mengganggu Pertumbuhan ini Karena kan Mengingat tadi Akarnya Sangat-sangat Minim sekali Media hanya Yang merekat Saja Di ranting Oke Jangan lupa Untuk komen juga Saya harapkan Rekan Tani Bonsai Untuk memberikan Saran Dan kritik Yang membangun Tentunya Untuk kemajuan Dari channel ini Dan Langkah Lebih baiknya Rekan Tani Bonsai Juga untuk Memberikan tips Atau Apa nanti Yang Bisa saya Review ya Atau Meminta Kita untuk Coba untuk program Apa barangkali Saya bisa Lakukan Dan rekan Tani Kita bisa Berdiskusi Tentunya Di kolom Komentar Kemudian Jika kalian Atau Rekan Tani Bonsai Menyukai Video ini Apabila Dirasa Bermanfaat Juga Berikanlah Like Juga Kemudian Share Ke Rekan-rekan Tani Bonsai Yang lainnya Barangkali Ketinggalan Dari update Terbaru Dari Channel Antimaria Bonsai Sambil kita Menata Di celah-celah Bebatuan Akarnya Kita hanya Memakai Akar yang Sehat Tentunya Akar yang Dirasa Tidak Tumbuh Dan Tidak Bisa Berkembang Dengan Baik Lebih Baik Kita Potong Dan Kita Nanti Menggunakan Media Sementara Juga Yang Berfungsi Untuk Akar Ini Benar-benar Turun Hingga Mencapai Ke Media Tanam Media Tanam Di Dasar Batu Karang Ini Yaitu Tadi Menggunakan Pasir Malang Kemudian Kita Ikat Juga Ini Menggunakan Tali Rafia Saja Yang Nantinya Akan Sangat Lebih Mudah Jika Kita Lepas Di Kemudian Hari Pada Waktu Kita Cek Akar Nah Ini Tidak Kalah Penting Dan Memang Sangat Penting Sekali Kita Menggunakan Media Sementara Berupa Kokopit Atau Lebih Tepatnya Biasa Disebut Saput Kelapa Saput Kelapa Ini Sebelumnya Saya Rendam Saya Rendam Menggunakan Air Biasa Kemudian Kita Suir Suir Kita Selipkan Di Di Jalan Akar Atau Letak Akar Yang Kita Harapkan Sampai Nanti Di Pangkal Batu Karang Di Bawah Ya Full Kebawah Jadi Kita Fokuskan Dulu Ini Penempatan Dari Saput Kelapa Itu Adalah Dimana Celah Bebatuan Yang Memang Kita Beri Akar Atau Jalan Dari Akar Ini Kebawah Hingga Menyentuh Media Tanam Pastikan Media Ini Lembab Ya Alternatif Dari Kokopit Atau Saput Kelapa Ini Biasanya Rekan Tani Pun Saya Menggunakan Mos Atau Akar Pakis Ya Cuma Relatif Juga Kalau Menurut Saya Lebih Enak Menggunakan Sabut Kelapa Karena Sabut Kelapa Sendiri Untuk Ketahanan Dari Kelembapan Air Sangat Lebih Bisa Terjaga Lebih Awet Maksudnya Jadi Lebih Awet Daripada Mos Itu Yang Saya Menurut Saya Lebih Efisien Daripada Mos 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 Ketika Musim Kemarau Apalagi Seperti Ini Panas Sekali Mudah Sekali Untuk Kering Kalau Yang Kita Gunakan Untuk Cangkok Kita Menggunakan Yang Halus Ya Atau Yang Giling Kokopit Namanya Nah Ini Sekalian Kalau Kita Menggunakan On the Rock Kita Menggunakan Bahan Yang Sekiranya Sudah Tertanam Atau Mendapatkan Media Banyak Sebelumnya Seperti Dari Cangkoan Yang Memang Sudah Tertanam Apalagi Dengan Menggunakan Bahan Yang Dari Semai Biji Tentulah Lebih Beresiko Karena Dimana Akar Kita Harus Mengurangi Banyak Sekali Dan Kemudian Kita Harus Menyesuaikan Berapa Banyaknya Akar Yang Terpotong Kemudian Kita Harus Mengurangi Daun Dan Lanting Dengan Persentase Yang Kurang Lebih Sama Jadi Apabila Rekan Tani Bonsai Tidak Ingin Terlalu Beresiko Adalah Menggunakan Bahan Cangkoan Atau Baru Potong Cangkok Fresh Cangkok Lalu Kita Langsung Turunkan Atau Pasang Di Batu Jadi Nanti Akar Sebelum Banyak Akar Kita Sudah Menempelkannya Di Selah Lubang Batu Seperti Itu Jadi Itu Nanti Lebih Mudah Tetapi Kita Harus Sering Cek Akar Lebih Sering Cek Akar Karena Dimana Kan Dari Awal Akar Tidak Tertata Kalau Kita Seperti Ini Yang Semula Sudah Ada Akar Banyak Dan Kita Tinggal Memilih Lalu Meletakkan Akar Di Selah Batu Nah Kurang Lebihnya Ada Plus Minus Dari Proses Setiap Prosesnya Jadi Apabila Rekan Tani Menggunakan Yang Sudah Tertanam Tentunya Akar Lebih Sudah Tertata Ketika Kita Cek Pertama Kali Tapi Ketika Kita Menggunakan Turun Cangkok Langsung Tentunya Mungkin Ada Akar Yang Seharusnya Tidak Berada Disitu Harus Kita Potong Jadi Sedikit Kurang Rapi Tetapi Kesanya Itu Lebih Natural Sebenarnya Kalau Untuk Yang Baru Turun Cangkok Atau Ikat Kembali Dengan Menggunakan Kawat Kalau Saat Ini Setelah Kita Berikan Media Tanam Sementara Menggunakan Moss Kita Menggunakan Kawat Jadi Ini Sekedar Untuk Pengikat Pengikat Ini Supaya Tidak Geser Aja Untuk Bagian Penutupnya Yaitu Menggunakan Kokopit Tadi Dan Harus Kita Rangkap Nanti Kita Menggunakan Plastik Plastik Yang Kita Gunakan Saat Ini Adalah Plastik Wrap Atau Yang Biasanya Buat Press Itu Lebih Enak Daripada Kita Menggunakan Plastik Biasa Atau Menggunakan Apa Istilahnya Lakban Perekat Jadi Lebih Esisien Tidak Kerja Dua Kali Kita Berikan Tadi Kokopit Itu Di Tempat Jalannya Akar Selah Selah Yang Dirasa Nantinya Diharapkan Disitu Akan Keluar Akar Nah Sekalian Ini Saya Berikan Tips Untuk Perawatannya Sendiri Jadi Karena Memang Media Ini Kita Harapkan Merkat Di Batu Jadi Kita Wajib Sering Membasahi Karena Pertama Tadi Akarnya Sudah Kita Banyak Sekali Potong Dan Media Tentunya Kita Harapkan Dia Sampai Akarnya Kebawah Jadi Dia Perlu Batu Ini Dalam Keadaan Selalu Lembab Nah Seperti Ini Yang Sempat Kita Singgung Tadi Yaitu Plastik Wrap Plastik Yang Kita Gunakan Untuk Press Media Hingga Batunya Jadi Penyiraman Nanti Enak Kita Menggunakan Celah Saja Di bagian Pangkal Pohon Yang Kita Tanam Di Batu Jadi Dari Situ Nanti Kita Kasih Sedikit Celah Untuk Penyiraman Atau Memberi Kelembapan Pada Batu Karang Oke Sambil Menyimak Video Ini Sampai Selesai Saya Ucapkan Sangat Terima Kasih Sekali Rekan Tani Bonsai Sudah Mengikuti Video Ini Hingga Sejauh Ini Jangan Lupa Yang Belum Komen Silahkan Dikomen Mari Kita Diskusi Sama Sama Tentang Bonsai Dengan Memberikan Tips Saran Juga Untuk Kemajuan Dari Channel Ini Rekan Tani Bonsai Tadi 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 Saya Sebutkan Bisa Menggunakan Bahan Lain Selain Santigi Tentunya Kita Menyesuaikan Kebutuhan Dari Bahan Ini Semisalkan Menggunakan Ficus Sancang Sancang Saran Tentunya Dengan Menggunakan Bahan Yang Memang Di Perakaran Kuat Bukan Di Perakaran Yang Lambat Atau Katakanlah Lemah Saya Saya Sarankan Menggunakan Yang Sangat Mudah Untuk Diprogram Pada Batu Adalah Pertama Memang Santigi Karena Habitat Santigi Sendiri Memang Di Bebatuan Garang Kita Bisa Menggunakan Selain Santigi Yaitu Beringin Karena Disitu Sangat Mudah Sekali Untuk Merekatkan Akar Pada Batu Kemudian Sancang Sancang Karena Pertumbuhannya Sangat Cepat Kemudian Waru Pun Sangat Direkomendasikan Sekali Jika Dikunakan Sebagai Bahan Bonsai On the Rock Atau Program Painting Nah Setelah Kita Coba Untuk Perekatannya Seperti Ini Kita Tutup Full Dengan Plastik Wrap Ini Biasanya Kita Bisa Dapatkan Di Toko Plastik Banyak Sudah Yang Menjual Rekan Tani Bonsai Ini Terlihat Sekali Ada Celah Di Pangkal Bahan Yang Kita Tanam Tadi Tentunya Untuk Perfungsi Sebagai Penyiraman Supaya Media Tetap Lembab Batu Tetap Lembab Sering Sering Dispray Atau Dibasahi Juga Untuk Bahannya Terima 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 Dan Sampai Jumpa Lagi Mudah Mudah Mereka Berima Tani Bonsai Dan Tetap Berkarya Selalu Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax